Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Jena Ini siap mendarat di tanah air ya Yang gak butuh waktu lama lagi ini Jadi Pak Kepala Staff Angkatan Udara baru ya ini Setelah Pak Fajar Prasetyo ya Penggantinya Pak Fajar Prasetyo Karena admin ini apalnya sama Pak Fajar Prasetyo Lama beliau menjabat di Kepala Staff Angkatan Udara soalnya Dan ini baru ya Pak Kepala Staff Angkatan Udara Indonesia ini Sekarang dipegang oleh Marskal TNI Tony Harjono ya Jadi ini Pak KSAO yang baru ini mengunjungi ya Pabrik The South Aviation yang ada di Perancis ya Untuk melihat langsung dan melihat sejauh mana Pembuatan jet tempur Ravalo yang dipesan Indonesia ya Jadi menurut opini admin gak waktu lama mungkin udah Udah sebagian datang ya ini Udah bulat balik ini udah kunjungan pejabat tinggi Indonesia ke sana gitu Jadi Pak Kepala Staff Angkatan Udara Melakukan pekunjungan resmi ya Pabrik The South Aviation Produsen pesawat tempur Ravalo Dan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperdalam pemahaman tentang pengoperasian serta dukungan operasional Pesawat tempur Ravalo yang nantinya akan memperkuat TNI Angkatan Udara Tulis keterangan TNI Angkatan Udara dilangsir tadi hari Rabu tanggal 26 kemarin ya Oleh Dispen Angkatan Udara Dan banyak pejabat ya Nanti banyak pejabat yang mengikuti ini gak mimpin sebutkan satu persatu dalam berita ini Pokoknya banyak lah pejabat tinggi dari Mabis Angkatan Udara Yang langsung ke paprapabriknya di Sault Nanti datang pamer-pamer bos Yang minimal di Selat Malaka geber-geber tipis-tipis lah Kalau gak di Selat Malaka nanti bisa lah geber-geber tipis-tipis di Pontianak Mungkin ya mungkin ya kan di Ambalat Woi siapa itu wey Kampret Oh jiran selatan Langsung deh ya kan Kirim nota protes kalau seperti itu ya kan Oke lah dilanjutkan dari Padang Gedabru sini Jadi selama beberapa di South Aviation KSO berserta delegasi TNI Angkatan Udara juga menerima paparan yang mencakup teknologi terkini di pesawat Rafale Strategi pemeliharaan dan perawatan pesawat serta dukungan logistik yang dibutuhkan untuk menjaga kesiapan tempur pesawat Dalam berbagai kondisi operasional Kunjungan resmi tersebut kemudian dilanjut dengan peninjauan simulator Rafale Dan proses manufaktur pesawat ini di fasilitas produksi di South Aviation Dalam peninjauan ini KSAU menyaksikan bagaimana teknologi tinggi dan standar kualitas yang telah diterapkan dalam setiap tahap produksi pesawat tempur tersebut Melihat langsung proses pembuatan pesawat Rafale juga memberikan keyakinan kepada Kepala Setap Angkatan Udara dan delegasi TNI AU bahwa pesawat Rafale ini akan menjadi aset strategis dan signifikan ya bagi Indonesia Katanya sih seperti itu dan Kementerian Pertahanan ya seperti NT ketahui dilaporkan telah melakukan pemesanan atas 42 Rafale yang semuanya digadang-gadang sudah dibayar ya Bet 1, 2, 3 nya sudah terbayar katanya ya berita-beritanya karena ini sudah terbayar dan Untuk memperkokoh kekuatan tempur Indonesia dan kebijakan tersebut sekaligus menjadi langkah strategis dalam upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista Khususnya TNI AU Sementara itu dalam ruang lingkup hubungan bilateral pembelian alutsista ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan Perancis Sesolid-solidnya ya Solid Solid Nanti jangan sulit itu tidak boleh nanti ditempeleng sama Pak Kaisau kalau bilang sulit ya Bercanda Nah, itu tadi ya pembahasan admin ya ini persiapan datang persiapan tiba di tanah air Pak Kepala Staff Angkatan Udara kunjungi pabrik The South Aviation Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baguantam di kolom komentar Nah, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time and bye-bye